Sejumlah media Inggris mengabarkan bahwa perusahaan farmasi AstraZeneca mengakui risiko efek samping langka dari vaksin buatannya. Vaksin COVID-19 AstraZeneca disebut bisa memicu efek samping trombosis-trombositopenia sindrom atau TTS. Meski begitu, raksasa farmasi asal Inggris itu menyebut kasus itu sangat jarang terjadi. Pihaknya juga menyebut TTS juga bisa berkembang tanpa adanya suntikan vaksin AstraZeneca atau vaksin lainnya. Trombosis with Trombositopenia Sindrom atau Trombosis dengan Sindrom Trombositopenia merupakan salah satu sindrom yang sangat langka. Penyakit ini kerap disebut sebagai trombositopenia trombotik imun yang diinduksi vaksin karena menyerang setelah penderita menerima vaksin COVID-19 tertentu. TTS terjadi saat seseorang mengalami pembeguan darah disertai jumlah trombosit yang rendah. Efek samping langka TTS bisa terjadi pada sebagian kecil orang setelah mendapatkan jenis vaksin COVID-19 tertentu. Tidak hanya AstraZeneca, vaksin COVID-19 Johnson & Johnson juga dapat menyebabkan TTS pada beberapa orang. Namun, kejadian ini sangat jarang yakni sekitar 4 kasus per 1 juta dosis dari vaksin Johnson & Johnson. Di lain sisi epidemiolog Griffiths University Australia D.G. Budiman menyebut, risiko efek samping TTS dosis pertama AstraZeneca sekitar 8,1 kasus per 1 juta penerima vaksin. Sementara setelah suntikan dosis kedua, angka risiko menurun menjadi 2,3 kasus per 1 juta penerima vaksin AstraZeneca. Kejala TTS sendiri memungkinkan akan muncul antara 4 hingga 42 hari setelah menerima suntikan vaksin COVID-19. Berikut kejala TTS setelah vaksin COVID-19. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!